selamat menikmati tidak berjodoh dengan Tria Regis apakah Bang Ais ini CLBK lagi, kembalikan lagi dengan Afiza oke, mari kita lihat sesuai request dari kawan-kawan setelah tidak berjodoh dengan Tria Regis apakah Bang Ais kembalikan dengan Afiza mantannya yang dulu nah, mari kita lihat kartu yang pertama kartu yang keluar adalah Egg of Wands nah, kita lihat disini ada 8 tongkat yang turun ke bumi nah, saya melihat dengan mata batin saya oke, hubungan dengan Afiza awalnya Bang Ais hanya akan kerja saja oke mereka ketemu pas di lokasi syuting saja nah, kita buka lagi kita lihat kartu yang kedua yang keluar adalah Egg of Wands nah, kita lihat disini ada seorang pria yang mengangkat 10 tongkat nah, saya melihat dengan mata batin saya karena seringnya ketemu di lokasi syuting nah, Afiza ini menjadi penghibur hati Bang Ais nah oke saat mereka sering bersama Afiza sering membuat Bang Ais bahagia dan Bang Ais juga selalu membuat Afiza bahagia selama di lokasi syuting tersebut nah, kita buka lagi kartu yang ketiga kartu yang keluar adalah Egg of Cups nah, kita lihat disini ada pria yang mencari 1 cups yang hilang kita lihat di belakangnya ada 8 cups tapi ada 1 cups disini yang kosong dan orang ini berjalan di kesunyian malam nah saya melihat dengan mata batin saya Afiza tahu Bang Ais merasa kehilangan nah, jadinya Afiza mencoba untuk menghibur Bang Ais mencoba untuk merangkul Bang Ais Bang Ais masih merasa kesunyian setelah ditinggal oleh Regis nah, kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya apakah Bang Ais masih berikan kerja saja memang Bang Ais saat ini datang dengan hal yang berbeda Bang Ais sekarang lebih matang lebih memiliki banyak materi ketika saat dulu saat-saat bersama Afiza kita buka lagi kita buka lagi kartu yang ke 5 yang keluar adalah 10 open tackle nah, kita lihat disini ada 10 coin dan ada orang-orang yang ramai nah, saya melihat dengan mata batin saya keluarga Bang Ais sudah mengenal Afiza oke begitu juga sebaliknya keluarga Afiza sudah mengenal Bang Ais dan keluarganya tahu Bang Ais dan Afiza ini masih sebatas dekan kerja saja oke kita buka lagi kartu yang ke-6 yang keluar adalah nah, 9 of cups kita lihat disini ada pria yang di atas kepalanya ada 9 cups kemudian pria ini duduk di singgah sana oke nah, saya melihat dengan mata batin saya Bang Ais masih memiliki rasa sayang yang sangat besar Buara Afiza oke rasa cinta itu masih ada rasa sayang yang sangat besar Buara Afiza masih ada nah kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya apakah Bang Ais dengan Afiza balikan memang awalnya buah mereka bertemu lagi dalam 1 projek 1 pekerjaan nah kita buka kartu yang ke-7 yang keluar adalah 7 of Wands nah, kita lihat disini ada pria yang sedang menanamkan 7 tongkat nah, saya melihat dengan mata batin saya ada sesuatu yang disimpan Bang Ais ada sesuatu hal yang ada yang tidak bisa diungkapkan Bang Ais nah yang dirahasiakan Bang Ais oke dan Bang Ais disini mencoba bertahan dia mencoba menyebukkan dirinya dengan banyaknya rutinitas pekerjaan setelah kita tahu bahwa Bang Ais belum berjodoh dengan Regis kita buka lagi kartu yang ke-8 yang keluar adalah 2 of Swords nah, kita lihat disini ada seorang yang matanya tertutup kemudian memegang 2 buah pedang nah, saya melihat dengan mata batin saya Bang Ais tidak peduli banyak netizen-netizen yang menciber ketika dia bersama lagi dengan Apiza Bang Ais tidak peduli oke Bang Ais tahu mana yang terbaik buat dia mana yang buruk nah, kita buka kartu yang terakhir kartu yang keluar adalah The Empress oke, saya melihat dengan mata batin saya ada wanita oke wanita ini sangat anggun wanita ini memegang 1 buah tongkat dan di atas kepalanya ada pangkota dan wanita ini berada di taman yang sangat indah nah, saya melihat dengan mata batin saya Apiza juga menyainggung Ais bahkan jika mereka balikan hubungan mereka akan menuju ke hal yang lebih serius oke menuju ke hal yang lebih sakra karena saat ini Apiza tidak mau main-main jika mereka balikan Apiza tidak mau main-main oke Apiza mau hubungannya lebih serius dari yang dulu-dulu oke Bang Ais memang menyaingi Apiza oke menyukai Apiza tapi memang hubungan mereka diketahui oleh keluarga mereka keluarga mereka sudah saling kenal nah tapi untuk saat ini mereka masih jalan bareng saja oke masih sebatas rekan kerja dan Apiza tahu ada yang hilang di hati Bang Ais ada cinta yang hilang di hati Bang Ais oke Apiza menjadi penghibur di hati Bang Ais ketika Bang Ais dipenankan oleh banyaknya pekerjaan oke dan hubungan Bang Ais dengan Apiza ini masih rekan kerja oke masih rekan kerja saja tapi Bang Ais masih menyayangi Apiza begitu juga Apiza dan apabila Bang Ais ini balikan lagi dengan Apiza Apiza ini mau hubungannya lebih serius hubungannya menuju ke hal yang lebih sakral oke itu saja semoga Bang Ais dan Apiza diberikan yang terbaik nah sampai ketemu lagi di siang peramal melihat dengan mata batin aduk sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!